Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nadine Ujaya Hampir 80% keberatan yang diajukan konsumen anda adalah sama Jadi kebanyakan rata-rata orang itu Memiliki jawaban atau keberatan yang sama Ketika kita melakukan sebuah produk ataupun peluang usaha Ketika kita mampu memberikan jawaban cari keberatan mereka Maka mereka pola pikirnya akan terbegak Oh iya ya Seperti itu ya Karena mereka mendapatkan aha moment Misalkan orang keberatan kita nawakan produk Saya tidak butuh Ketika mereka tidak butuh itu Apakah kita bisa menjawab ketidakbutuhannya itu Saya tidak butuh Kalau tidak butuh bagaimana jawabannya Bisa kita pakai gini Kira-kira saudara atau teman mbak yang butuh produk ini siapa ya Nah seperti itu Ataupun ketika kita menonton produk ini Saya tidak butuh Kalau gitu mbak butuh mencari barang yang mana ya Mungkin saya punya produknya Nah seperti itu Kalau orangnya tidak butuh Saya tidak butuh kok produk seperti ini Nah misalkan kita produknya kosmetik Kita nawarkan facial Saya tidak butuh kok di rumah punya kok aku Kira-kira mbak butuh apa ya Butuh perawatan apa Saya itu loh pengen kulit saya itu putih Nah seperti itu ya Kalau kita hanya terpaku dari produk yang dia tidak butuh Kalau tidak butuh memang tidak beli Kita bisa cari alternatif lain Yang pertama siapa yang butuh saudaranya Temannya atau keluarganya Ataupun kita tanya balik Mbak butuh produk apa ya Yang kira-kira mungkin saya punya produknya Nah seperti itu ya Kemudian tidak tertarik Kalau orang tidak tertarik tidak beli kan Nah kira-kira dari semua barang ini Mbak yang tertarik yang mana ya Kita jawabkan semua produknya Tidak ada waktu Misalkan Kalau kita nawarkan peluang usaha Tidak ada waktu Oh ini bisa dijalankan di rumah kok Nah kita bisa jawab itu Tidak punya uang Bisa dicicil Atau gratis daftarnya Seperti itu ya Kemudian harganya mahal-mahal Misalnya awalnya juga mikir seperti itu Cuma ini kualitasnya terbaik loh Nah seperti itu ya Kita harus bisa menjawab Keberatan mereka Kalau harganya mahal Terus kemudian kita Oh iya ya mahal ini Yaudah berarti kita membenarkan Pendapat konsumen Banyak yang gagal Nah misalkan kita ngajakin kabung Wah kabung Itu banyak yang gagal kok Nah ini saya berhasil Ke teman saya yang berhasil Nah kita harus menunjukkan Mana-mana yang berhasil Kemudian produknya jelek Nah kalau orang bilang produknya jelek Nah kita harus bisa menjelaskan Produk yang mana ya Nah siapa yang pakai ya Nah bisa jadi mereka ya Asal cepros Kemudian ini M&M ya Atau Kenapa kalau M&M mbak Nah kita tahu Kita harus tahu lebih detail Apa alasan mereka Ini banyak saingannya Sudah banyak ikut Dirang sama suami Yang tidak pernah jualan Dan anak Jadi teman-teman Harus memiliki jawaban Kira-kira Orang ini nanti kalau Keberatan seperti ini Jawabannya seperti apa Orangnya keberatan seperti ini Jawabannya seperti apa Jadi kita harus punya Senjata dulu sebelum perang Nah intinya Kurang lebih seperti itu ya Harus punya senjata dulu sebelum perang Sehingga ketika konsumen itu Calon marketnya Menolak Kita sudah bisa Menangkalnya Nah seperti itu ya Semoga bermanfaat Ini ada beberapa contoh Dan teman-teman bisa Diamati Dan juga Memikirkan jawabannya Sehingga ketika Kita berhadapan langsung dengan konsumen Kita sudah punya Jawabannya Semoga bermanfaat Saya kira-kira Wassalamualaikum Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton